Yesus dituduh menghujat Allah dan harus dihukumati Matius 26 ayat 59-68 Imam-imam kupala, malah seluruh mahkamah agama, mencari kesakian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukumati Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan Orang ini berkata, aku dapat merumpuhkan baik Allah dan membangunnya kembali dalam tiga hari Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam Lalu kata imam besar itu kepadanya Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus Engkau telah mengatakannya Akan tetapi, aku berkata kepadamu Mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa Dan datang di atas awan-awan di langit Maka imam besar itu memoyahkan pakaiannya dan berkata Ia menghujat Allah Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata Ia harus dihukum mati Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya Orang-orang lain memukul dia dan berkata Coba katakan kepada kami Hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?